Di hari ulang tahun kota Jakarta yang ke-486 hari ini, para artis pun antusias merayakannya. Kisah berbeda dibawa oleh girl band Seven Icon yang secara khusus diuji kemampuannya mengenal kota Jakarta. Lalu bagaimana dengan kisah suka dan duka para artis yang mengadu nasib di kota Jakarta? Lantas benarkah pula, Gubernur DKI Jakarta Jokowi ternyata merayakan ulang tahunnya pada tanggal 21 Juni kemarin. Tepat pada hari ini, 22 Juni 2013, kota Jakarta memasuki usianya yang ke-486. Maka gaung sukacita masyarakat Jakarta menyambut pesta kelahirannya terdengar di mana-mana sejak pukul 00 dini hari tadi. Sementara warna khas budaya Betawi juga mulai terpampang di mana-mana untuk menyambut ulang tahun ke-486 kota Jakarta tercinta. Tapi bagaimana antusias para artis yang tinggal di Jakarta menyambut ulang tahun Jakarta? Benarkah girl band Seven Icon bisa menjawab tantangan pertanyaan seputar Jakarta yaitu suasana, budaya serta makanan khasnya? Inilah liputannya. Halo, ketemu lagi dengan Natalie dari Seven Icon. Sekarang kita lagi isi acara buat acara HOT Jakarta yang ke-486. Nah ini acaranya lagi ada di RCTI, sekarang teman-teman lagi pada siap-siap dulu untuk sebelum performance, kita tanya yuk pendapat mereka masalah Jakarta, yuk yuk satu per satu. Ini dia Rebo Icon alias Uti, Tisha Saimori. Hai pemirsa, Tisha mau nanya nih, lo biasanya kalau misalnya apa pendapat lo masalah Jakarta? Identiknya Jakarta buat lo? Identiknya Jakarta itu adalah pertama yang pertama kali muncul di kepala gue adalah macet. Kita lanjut yang ke lainnya yuk. Biasanya, kita kemarin isi acara juga. Isi acara yang pasti ada ondel-ondel ya, yang pertama itu. Ada yang benci ondel-ondel nih sebelah sana. Ciri khas orang apa ya, ciri khas kota Jakarta, kerak telor. Eh kerak telor. Iya terus. Terus apa namanya? Ketoprak. Ketoprak. Angel sih suka ketoprak, sehat, tidak banyak kalori loh. Jadi lebih yang ketoprak. Ketoprak. Kalau di Jakarta ketoprak, kalau di Surabaya gaduh-gaduh. Iya. Isi acara. Kita lanjut yuk. Makanan, makanan Jakarta. Kerak telor. Banyak yang suka kerak telor. Kerak telor ya, salah satu makanan yang di favoritin kalau misalnya gihut ya. Soalnya banyak banget penjual-penjual kerak telor itu di pinggir jalan dan kita tinggal pilih. Kasian yang Jakarta. Ada yang di hafal gak dilakukan? Apa namanya? Kuda lumping. Kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Cucurutan. Cucurutan bukan sih. Aku suruh banget. Aku gak hafal. Ini kayaknya. Ondel-ondel. Ondel gimana? Ondel-ondel cuman-cuman tau. Yuk, nyok. Kita nonton ondel-ondel yuk. Di hari ulang tahun Kota Jakarta, banyak acara kebudayaan memang akan mewarnai setiap sudut Kota Jakarta. Dan semua warga termasuk para artis hampir selalu antusias ikut merayakannya. Begitu pula pengalaman yang dialami Judika. Yang jelas sih memang dari mulai aku di Jakarta tahun 1994, setiap Jakarta ulang tahun memang sangat identik dengan perayaan-perayaan yang betawian gitu loh. Makanan-makanan yang hanya akan muncul di ulang tahun Jakarta kayak kerak telor. Terus biasanya ada romba menghias Andong, Bajai dulu kan. Terus ada apa tuh namanya, ondel-ondel. Terus banyak lomba-lomba nari betawi, apa segala. Memang yang tujuannya adalah melestarikan kebudayaan betawi itu. Jakarta, oh Jakarta. Usianya kini sudah menginjak angka 486. Tapi apa suka duka yang kini dialami masyarakat kota Jakarta? Benarkah kesan pertama tentang Jakarta adalah kemacetannya yang makin menggila seperti yang dirasakan oleh para selebriti. Jakarta, Jakarta macet. Jakarta macet. Tapi ada di saat yang kok daerah ini gak macet ya gitu-gitu. Terus abis itu ada langsung ke banjir. Kota yang random sih sebenarnya, tapi kita tetap kayak pewe, tetap kasih banyak tinggal di Jakarta gitu. Kalau macet itu Jakarta emang identiknya dengan macet ya? Saya sih sebagai warga ya, jangan dibilang saya sebagai artis nih. Kalau saya sebagai warga memang sangat disayangkan ya, sangat disedihkan gitu loh. Maksudnya kok gak pernah terselesaikan gitu loh ya, macet. Ya karena mungkin mobil tiap hari bermunculan, motor tiap hari bermunculan. Ya kan, jalanan semakin lama yang tadinya segini semakin tinggi, semakin tinggi. Lama-lama kita terbang di awan. Macet dan banjir, begitulah kesan terhadap kota Jakarta pada beberapa tahun belakangan. Tapi dengan hadirnya sosok pemimpin Jakarta yang sekarang, tampaknya ada harapan untuk kembali membangun Jakarta yang baru. Dialah Jokowi. Benarkah kinerja Jokowi memang sudah mulai menunjukkan perubahan untuk kota Jakarta? Di daerah rumah saya kan biasanya sering banjir. Karena sekarang di daerah Cipinang sudah pakai, apa tuh kanal timur, ya itu sudah tidak banjir gitu. Ya aku agak bersyukur, Alhamdulillah. Tapi kan di tempat-tempat lain masih banyak banjir gitu loh. Perbedaan Jakarta dulu sama sekarang jelas ya. Kalau sekarang ini kan sepertinya Pak Jokowi ini merakyat. Kalau dulu tuh birokrasi juga, ini walaupun birokrasi tapi Bapak ini peka telinganya. Nah ini kita demen nih. Jadi insya Allah mudah-mudahan Pak Bapak sakses lah. Jokowi, Dodo dan Ahok, kedua pemimpin inilah yang kini menjadi tumpuan harapan warga Jakarta untuk membawa perubahan. Dan kemarin tanggal 21 Juni, ternyata sang gubernur Jokowi merayakan ulang tahunnya yang ke-52. Tapi benarkah gubernur yang gemar berusuhan ini malah tidak peduli dengan perayaan ulang tahunnya sendiri. Asalnya itu tidak pernah ulang tahun, saya itu orang desa, orang kampung, nggak pernah ulang tahun. Oh, usahanya itu nggak pernah ulang tahun gimana? Enggak. Ya setiap apapun, sekecil apapun yang diberikan Allah ke saya, saya syukuri. Yang sedang-sedang syukuri, diberi cobaan, saya syukuri. Hanya itu aja nggak ada yang lain. Sederhana dan humble, begitulah memang sosok Jokowi, sang gubernur DKI. Sampai-sampai ulang tahunnya sendiri nyaris tak diperdulikannya. Tapi sebagai surprise untuk sang gubernur, sejumlah masyarakat kemarin menggelar acara pameran dan lelang foto-foto Jokowi. Uniknya, hasil dari pameran ini sendiri ternyata akan digunakan untuk pembangunan kota Jakarta. Lantas menyambut perayaan ulang tahun Jokowi dan ulang tahun kota Jakarta, apa sesungguhnya yang menjadi harapan warga Jakarta kepada sang gubernur? Ya, sebetulnya pameran foto ini selain kita mengenalkan sosok beliau ke masyarakat, juga sebagai ya semacam surprise hadiah ulang tahun. Karena apa, kalau kita kasih gitar nanti mulai ribut. Kita kasih pameran aja. Masukannya semoga aku dan warga masyarakatnya di Jakarta makin disadarkan dirinya, kalau misalnya buang sampah jalan sembarangan. Kayak gitu-gitu aja sih, aku lebih ke arah simpel. Terus fasilitas umum jangan dirusak. Terus biar jadinya Jakarta udah gede. Terus fasilitasnya udah bagus dimana-mana. Cuma kita hanya aja penggunaannya masih minim gitu menurut aku. Hai, aku Fatin X Factor. Mengucapin selamat ulang tahun buat Bapak Jokowi dan buat kota Jakarta tersayang. Semoga kedepannya dua-duanya makin sukses, makin segala-galanya yang positif di hidupnya. Oke? Amin. Kalau untuk Jakarta ya harapannya mudah-mudahan Jakarta bisa agak kurang macetnya ya. Aduh kalau udah macet stres. Oh ya, saya dengan ini mengucapkan selama ulang tahun kepada Bapak Gubernur Jakowi. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan diberikan ketenangan dan kesabaran memimpin Jakarta raya. Karena ini sangat komplek. Tapi saya yakin Pak Jokowi pasti bisa. Ini dia si Jali-Jali. Lagunya enak, lagunya enak merdu sekali. Selamat ulang tahun buat kota Jakarta yang ke-486. Semoga kedepan Jakarta lebih maju. Selamat ulang tahun kota Jakarta yang ke-486. Mudah-mudahan Jakarta semakin teratur, semakin indah, semakin dapat. Pokoknya makin positif aja deh kita doanya. Selamat ulang tahun DKI yang ke-486. Sukses selalu. Dan kemarin, meriahnya pesta ulang tahun juga dirasakan artis cantik Alice Norin. Seperti apa suasana surprise party kepada artis cantik ini di lokasi syuting Tukang Bubur Naik Haji. Tunggu kisahnya sesaat lagi, hanya di Intense. Dari ulang tahun Jakarta dan ulang tahun Jokowi, kemarin artis cantik Alice Norin merayakan ulang tahunnya yang ke-26. Bertempat di lokasi syuting Tukang Bubur Naik Haji. Perayaan ulang tahun, pemeran Rere ini berlangsung meriah karena dihadiri oleh suami tercinta dan para fans. Banyaknya kue ulang tahun yang diberikan kepada Alice, membuat artis cantik ini harus meniup lilin berulang kali. Namun, seperti apakah keterkejutan Alice ketika dikerjain oleh para fansnya? Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn